Karena untuk bisa tetap sekolah harus punya uang atau kenalan pejabat Apa Pak Presiden mau, ke sini Pak, ke Bantar Gebang Nanti aku tunjuki, ada ribuan mimpi pelajar di sini yang tertimbun sampah Seorang siswi sekolah dasar asal Bantar Gebang bernama K Mendadak ramai dan jadi sorotan hingga viral di media sosial Lantaran dirinya melaporkan teman-teman sekolahnya di Bantar Gebang terancam tak bisa melanjutkan sekolah Karena adanya dugaan pungli jual-beli bantu sekolah kepada Presiden Jokowi Dodo Dalam video yang beredar pada 13 Juli 2003, siswa SD ini menyampaikan keresahannya yang diarasakan bersama ribuan siswa Siswi pelajar lainnya yang tak bisa bersekolah di Bantar Gebang Tertutup dengan istilah sampah yang dengan kata lain adanya pungutan liar dalam penerimaan sekolah di sana Yang kian marak dan meresahkan nih Wak Tak hanya itu, siswa ini juga mengatakan bahwa untuk bersekolah di sana harus memiliki kenalan pejabat atau orang dalam Ya minimal punya uang lah agar dapat bersekolah Serta meminta Presiden Jokowi untuk main ke tempatnya secara langsung Melihat dan menunjukkannya dimana saja hal itu terjadi Aduh, sabar ya dek Semoga keluhannya didengar nih sama Pak Presiden ya Kalau begini kayaknya udah parah banget nih Pak Presiden Kok bisa ya, sekolah zaman sekarang masih harus pakai orang dalam dan pakai uang Apalagi terjadi dugaan jual-beli bangku sekolah nih Pak Kan udah sistem PPDB Ayo dong Pak Presiden, mohon diberikan instruksi ke pihak terkait nih Kasian loh Pak, mereka yang punya hak untuk bersekolah Akhirnya harus tanda skala dengan ketamakan mereka yang berkuasa di sana Gimana nih menurut pendapat kalian nih? Share dan tulis komentarnya di sini ya Terima kasih telah menonton!